Intro Satuan Polisi Pamong Peraja atau Satpol PP di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban pedagang kaki lima di seputaran alun-alun setempat. Video tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir tersebut jelas, pemilik lapak penjual makanan mengamuk di depan petugas Satpol PP. Hingga petugas yang hendak melakukan penertiban oleh pedagang tersebut petugas dilempari makanan yang dijualnya. Kejadian tersebut dibenarkan oleh pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Bojonegoro Arief Nanang. Kejadian tersebut terjadi pada minggu pagi kemarin. Saat itu Satpol PP melakukan penertiban rutin pedagang kaki lima atau PKL di seputaran alun-alun Bujonegoro. Tepatnya di Jalan Hasim Asyari Kejamatan Kota Bujonegoro. Sebelumnya pihak Satpol PP telah memberikan peringatan kepada seluruh pedagang. Namun penjual makanan yang viral tersebut tetap membandel. Hingga berkali-kali didatangi petugas. Kedatangan petugas untuk memperingatkan agar pedagang tersebut mematuhi peraturan yang ada, yakni tidak berjualan di bahu jalan. Karena tetap membandel, petugas terpaksa mengamankan meja yang berada di bahu jalan dengan maksud memberikan efek jerak. Namun anggota yang bertugas malah dilempar makanan hingga berserakan di jalan raya. Jadi memang setiap pagi, jam 5 pagi, setiap kali memang Satpol PP ini ada kegiatan patroli pagi. Khususnya yang di sekitar alun-alun dan persekutaran kota. Jadi saat pagi itu, apalagi kalau hari minggu, ini biasanya lagi rame-ramenya alun-alun untuk olahraga pagi. Jadi pagi kebetulan anggota saat muter itu menjumpai ada pedagang. Bisa disebut PKL yang ada di seputaran alun-alun. Dihimbau, dihimbau. Dan sudah seringkali, orangnya ya itu-itu saja. Jadi dihimbau, ternyata saat kita amankan barangnya, dalam arti kita amankan, kita bawa ke kantor. Itu supaya nanti kalau sudah siang, itu bisa diambil lagi. Dan supaya ada efek jerak. Karena pedagang yang ini setiap kali kita sampaikan, kita berikan peringatan, selalu saja begitu. Satpor WP nanti selesai, ya dia juga berjuangan lagi di pakai bau jalan dan juga trotoar yang ada. Apa seputarannya itu memang nggak boleh? Jadi memang diaturannya di Perda 15 tahun 2015 tentang terantik BUM, itu diatur bahwa untuk fasilitas umum termasuk jalan dan trotoar ini harus bersih dari PKL, apalagi kalau pagi. Meskipun hari minggu, Pak ya? Ya, hari minggu, kecuali kalau ada CFD. CFD itu boleh, karena saat ini kita belum ada kebijakan untuk melaksanakan CFD lagi, jadi seputaran alun-alun kita tetap steril seperti biasa. Jadi setelah kejadian, kita sampaikan bahwa kita tidak akan segera-serga untuk memberikan pembinaan yang lebih. Misalkan ya, karena sudah sering kali diingatkan seperti itu. Jadi, monggo silakan berjualan, ya. Silakan berjualan, yang penting taat aturan itu saja. Kita nggak menghalangi manusia, kita nggak menghalangi masyarakat ini untuk mencari makan lah, istilahnya seperti itu. Tapi monggo silakan ikuti aturan yang ada. Dan kita enak kok, kita fleksibel. Kalau minta saran, minta masukan, pasti juga kita berikan. Jadi kita kok nggak boleh, harus seperti ini, enggak. Kita ada aturannya. Silakan berjualan, monggo jamnya diatur. Di tempat-tempat tertemput, ya sudah kita siapkan.